Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di channel Inspektor Geekcam Oke, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Geekcam untuk Poco X3 Pro Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian nanti gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Geekcam Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama, kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Karena link beserta confignya akan saya, karena link Geekcam dan confignya saya akan Sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke, langsung aja kita klik link Geekcamnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire Oke, seperti ini langsung aja kita download aplikasi Geekcamnya Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke, jika sudah kita lanjut untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua, kalian bisa Untuk langkah yang kedua, bantu support Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Supaya channel ini lebih berkembang untuk ke depannya Seperti ini, kemudian kita nyalakan loncengnya semua Oke, jika sudah selesai, kita lanjut untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Geekcam yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan Geekcamnya selesai Nah, jika sudah selesai, langsung aja kita buka aplikasi Geekcamnya Maka tampilan awalnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan semuanya Oke, ini dia Geekcam yang sudah berhasil kita install tadi Namun disini kita belum memasang config ya teman-teman Kita lanjut untuk langkah yang keempat Untuk langkah yang keempat, kita masuk ke menu yang ada di atas ini Kemudian kita pilih Kemudian kita masuk Kemudian kita klik icon gear ya teman-teman Seperti ini Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih konfigurasi Kemudian kita klik simpan Nah, ini bertujuan agar memunculkan form Ini bertujuan agar memunculkan folder Geekcam Oke, kita klik simpan seperti ini Langsung aja kita back Kemudian kita masuk lagi ke dalam file manager Lalu kita cari folder config yang sudah kita download tadi Nah, ini dia Kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder Geekcam Config 7 Kita klik salin disini Oke, jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi Geekcamnya Kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter Lalu kita pilih config yang sudah kita pindahkan tadi Kemudian kita klik kembalikan Nah, jika sudah ada beberapa fitur di samping Seperti fitur auto, infinity, 2 meter, selfie, dan makro Maka confignya sudah berhasil kita pasang Dan Geekcamnya sudah siap untuk kita gunakan Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan Geekcam dan tutorial lainnya Dari channel Inspektor Geekcam Sub indo by broth3rmax